Pedang asmara jilip empat. Wanita itu mengerutkan alisnya dan mengangguk-angguk. Terbayang olehnya peristiwa yang menimpa dirinya, ketika mendiang galasing memasuki tendanya dan pria itu merayunya. Ketika itu, pedang berada di dalam tendanya dan sungguh mengherankan, juga mengerikan betapa ketika galasing merayunya, lah menerima rayuan itu bahkan membalasnya dengan gairah berahi yang berkobar. Ia ingat benar akan hal itu. Ketika ia minta agar galasing membawanya keluar tenda karena di situ tidur pula para madunya dan anak-anak, dan galasing membawanya keluar, barulah setibanya di luar tenda, ia sadar dan tidak lagi dimabuk berahi, dan ia memberontak dan melawan. Dan kini, peristiwa yang sama terjadi pula di dalam tenda putranya, menimpa para tamu terhormat itu. Seorang kakak seperguruan berjina dengan adik seperguruannya, padahal kakak itu seorang bijaksana dan tahu bahwa adiknya itu telah bertunangan dengan adik seperguruan yang lain. Dan ketika peristiwa itu terjadi, pedang asmara juga berada di dalam tenda itu. Kemudian ia melihat pula betapa putranya menjadi lunak seperti seekor domba setelah memasuki tendanya, hidup berkasih-kasihan dengan istrinya, seolah-olah melupakan tugas-tugas terpenting kalau sudah tidur bersama istrinya. Semua itu tentu juga karena pengaruh pedang asmara. Ayah, semua karena pedang itu. Apa maksud ibu? Tanya Temucin mendengar ibunya seperti bicara kepada diri sendiri. Pedang itu. Pedang asmara. Pengaruh pedang itulah yang membuat kakak seperguruan dan adiknya itu melukukan perjinahan. Hawa pedang itu membuat mereka mabuk dan tidak sadar akan apa yang mereka lakukan, dan kini kembali pedang itu minum darah dua orang muda yang saling mencinta. Bukankah dahulu pedang itu sudah pula minum darah mendiang bailun dan harkai? Temucin tertawa dan bangkit dari tempat duduknya. Dia adalah seorang yang tidak MUU menerima segala macam tahyul, bahkan tidak percaya dan tidak takut terhadap segala macam setan dan iblis seperti yang didongengkan orang-orang. Ha 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 ha. Ibu, jangan bicarakan segala macam tahyul itu. Pedang itu memang sebuah pedang pusaka yang baik, akan tetapi mempengaruhi orang-orang bermain cinta. Ha ha ha, tak masuk akal dan dia pun meninggalkan ibunya yang duduk termenung sambil berulang kali menarik napas panjang. Jelas, pedang itulah, kalau bukan karena pedang itu, tidak mungkin aku hampir saja melayani galasing. Tanda petik. Bisiknya perlahan kepada diri sendiri. Temucin memasuki tendanya yang lebar. Sunyi di dalam tenda, estrinya juga tidak berada di dalam, mungkin sibuk membantu para wanita lain mempersiapkan masakan. Dia lalu menuju ke sudut tenda, mengambil pedang asmara yang tergantung. Dicabutnya pedang itu. Betapa indahnya. Sinarnya gemilang. Akan tetapi masih ada noda merah di ujungnya. Darah itu telah mengering dan untuk membersihkannya harus dipergunakan kain dan minyak. Dia menoleh ke arah pintu untuk berteriak memanggil pelayan yang mungkin berada di luar agar diambilkan kain dan minyak. Akan tetapi mulutnya yang sudah terbuka itu tidak mengeluarkan suara dan tetap terbuka bersama. Matanya yang terbelalak ketika dia melihat seorang wanita di pintu tenda. Agaknya wanita itu baru saja datang dan menyingkap pintu tenda. Melihat temucin seorang diri, wanita yang usianya kurung lebih 25 tahun itu tersipu malu, apalagi tidak terdapat seorang pun wanita di situ. Aih, maafkan hamba, hamba mencari istri paduka, kata wanita itu tersipu dan mukanya berubah kemerahan. Temucin terpesona. Wajah itu nampak demikian cantiknya sehingga dia mengamatinya tak pernah berkedip. Masuklah. Engkah siapa dan mengapa mencari istriku tanyanya sambil mempersilahkan wanita itu masuk. Wanita itu tidak berani membantah. Biarpun malu-malu, ia masuk dan atas isyarat tuan rumah, ia duduk pula di atas bangku, sikapnya malu-malu, dan sungkan. Saya. Owi, Isleri Barchan, saya datang mencari Isleri Paduka yang menjadi sahabat baik saya. Sebelum menikah dengan Paduka, Bortai telah menjadi sahabat saya. Tanda petik. Temucin tersenyum, sambil menimang-nimang pedang pusakanya di luar kesadarannya, dia pun menghampiri wanita itu. Ah, kiranya engkau isteri dari kepala kelompok bercan yang belum lama ini menggabungkan diri. Pantas aku tidak pernah melihatmu, engkau, namamu Ogui. Engkau cantik sekali, Ogui. Tanda petik. Aih, Paduka main-main, Ogui tersenyum malu-malu, menundukkan mukanya, akan tetapi sepasang matanya melirik dari bawah. Melihat ini, ada sesuatu tenaga yang mendorong temucin untuk makin mendekat, lalu tiba-tiba saja dia merangkul dan menarik wanita itu bangkit berdiri. Dia mendekat dia menciuminya. Sungguh. Luar biasa. Wanita itu, biarpun dengan sikap malu-malu membalas belayan, pelukan dan ciumannya dengan penuh gairah. Temucin lupa diri, lupakan pedang pusaka di tangannya, lupakan percakapannya dengan ibunya tadi. Dia menarik Ogui ke pembaringan, melempar pedang asmara di atas pembaringan pula dan wanita itu pun menjadi penurut sekali, penuh kemesraan, tidak kalah mesranya seperti kalau dia menggauli Bortai sendiri. Temucin adalah seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan besar sekali mempunyai cita-cita yang besar. Maka biarpun dia seperti terbuai dalam mimpi indah dan mabut nafsu berahi, setelah semua itu terlewat, dia segera teringat akan kerugian yang dapat menimpa dirinya akibat dari hubungannya dengan istri seorang kepala kelompok ini teringat akan cerita ibunya tadi. Maka biarpun hatinya terasa berat, dia setengah memaksa Ogui mengenakan pakaiannya kembali dan setengah menyeret wanita itu keluar dari dalam tenda. Setelah tiba di luar tenda, barulah dia menyadari sepenuhnya kebenaran cerita ibunya. Setelah mereka tiba di luar tenda, dia sadar sepenuhnya dan merasa malu dan menyesal sekali atas peristiwa perjinaan tadi. Bukan dia saja bahkan Ogui juga nampak terkejut lalu wanita itu menangis sejadi-jadinya. Temucin adalah seorang yang amat cerdik. Dia tahu bahwa tangis wanita ini akan menarik banyak perhatian dan kalau semua orang mendengar bahwa dia telah mengkhianati kepala kelompok yang telah bergabung kepadanya, akibatnya akan hebat dan berbahaya sekali bagi wibawanya. Maka, tanpa banyak pikir lagi, dia mengambil keputusan tetap dan tangannya lalu bergerak menghantam ke arah tengkuk wanita itu. The Stranpa dapat mengeluarkan suara lagi, Ogui roboh dan tewas seketika. Setelah itu, barulah Temucin bertepuk tangan memanggil pengawal. Beberapa orang prajurit pengawal berlarian datang dan mereka terkejut dan heran melihat mayat Ogui di depan kaki jungjungan mereka. Namun dengan tenang Temucin memberi keterangan bahwa Ogui telah berlaku tidak sopan dan mencobut merayunya sehingga dia menjadi marah dan membunuh wanita yang tidak setia kepada suaminya itu untuk memberi peringatan kepada semua wanita. Dia memerintah mereka untuk memanggil Barcan pada saat itu juga. Dua orang prajurit pergi melaksanakan perintah ini dan tak lama kemudian Barcan datang menghadap Temucin di dalam tendanya. Begitu melihat Barcan datang, Temucin bangkit dan memegang kedua pundaknya. Barcan, apakah wanita yang bernama Ogui itu istrimu? Barcan memandang heran dan mengangguk. Benar sekali, Panglima. Hem, untung bahwa yang digodanya adalah aku, kalau pria lain, tentu namamu akan tercemar selama hidup. Istrimu mencoba untuk menggodaku ketika ia datang berkunjung ke sini. Mengingat bahwa perbuatannya itu merupakan suatu aib yang akan membuat namamu tercemar, aku menjadi marah sekali dan aku menghukumnya, membunuhnya seketika. Kalau engkau membutuhkan istri lain, katakan, wanita mana yang kau suka dan aku akan meminangkannya untukmu, Barcan. Wajah Barcan berubah pucat, lalu merah tiba-tiba dia pun menjatuhkan diri berlutut di depan Temucin. Terima kasih, Panglima. Sungguh tidak kunyana bahwa ia akan berbuat serendah itu dan hampir saja menodai nama baik hamba. Benarlah kata orang tua bahwa dibalik kecantikan wanita tersembunyi ular beracun. Baiknya paduka telah menghukumnya, kalau tidak, hamba sendiri yang akan membunuhnya seperti seekor anjing. Temucin menarik napas lega. Untung bahwa kecerdikannya membuat dia bertindak cepat tadi. Sudahlah, Barcan. Kurasa hal ini tidak perlu dibicarakan lagi. Kalau terdengar orang lain, setidaknya engkau masih akan menderita malu. Sebaiknya, rawat jenazah istrimu baik-baik. Barcan pergi membawa jenazah islerinya, dan Temucin memanggil beberapa orang pengawalnya tadi, melarang mereka untuk menceritakan ketidaksetiaan Ogui kepada orang lain. Setelah semua orang pergi, Temucin duduk termenung di dalam tendanya, pedang asmara di kedua tangannya. Dia mengamati pedang itu dengan alis berkerut. Pada saat itu, Bortai, istrinya, melangkah masuk. Melihat suaminya duduk memegang pedang asmara, dengan sikap manja Bortai lalu mendekat, duduk di atas pangkuan suaminya, merangkul dan mencium dengan mesra. Temucin merasa betapa semangatnya bangkit, gairahnya timbul dengan hebat. Akan tetapi, tidak seperti biasa, dia menahan dirinya, bahkan dengan lembut mendorong Bortai turun, kemudian menyarungkan pedang asmara dengan sikap tenang sekali, bahkan agak dingin sehingga Bortai menjadi heran dan khawatir. Suaminya ini biasanya amat mesra dan penuh gairah. Ada apakah suamiku? Mengapa engkau nampak? Gelisah dan duka ia merayu dan memandang dengan penuri kasih sayang. Temucin menarik napas panjang. Tanpa pengaruh pedang apapun, istrinya memang sudah menggairahkan sekali apalagi dengan pengaruh pedang asmara. Kini, teringatlah dia betapa setiap kali berada di dalam tenda bersama Bortai dia mencurahkan seluruh waktu, perhatian dan tenaganya untuk bermain cinta dengan istrinya itu. Bahkan seringkali dia tidak mengacuhkan urusan penting bahkan selalu menolak kunjungan kepala kelompok yang hendak menyampaikan sesuatu yang amat penting. Tidak, ini harus berhenti. Dia tidak boleh menjadi seperti boneka yang lemah begini, pikirnya. Tidak ada apa-apa, Bortai. Coba panggilkan pelayan, suruh siapkan air mandi yang hangat dan panggil pengawal ke sini. Ada urusan penting sekali. Dengan pandang mati heran dan juga kecewa, Bortai mengangguk dan keluar dari dalam tenda. Kemudian Bortai mendengar akan peristiwa terbunuhnya Ogui dari seorang pelayan yang tadi kebetulan, melihat peristiwa ketika Ogui dipukul mati oleh Temucin di luar tenda, dan Bortai tidak banyak bertanya lagi. Tahulah ia bahwa sikap Temucin yang berubah itu karena terjadinya peristiwa itu. Ia merasa heran sekali mengapa Ogui, sahabat baiknya, dibunuh Temucin. Setelah pengawal datang, Temucin memerintahkan untuk memanggil Yeliu Jutai menghadap, kalau tamu itu sudah pulih kesehatannya. Kemudian dia mandi sampai bersih, seolah-olah dia hendak mencuci semua pengaruh pedang asmara dari tubuh dan hatinya. Pada keesokan harinya, Yeliu Jutai sudah merasa sehat kembali. Obat-obat yang diberikan oleh para tabib itu memang manjur, juga tekanan-tekanan dengan ibu jari pada jalan-jalan darah tertentu di tubuhnya, suatu ilmu pijat yang kuno dari Mongol, telah menyegarkan tubuhnya dan memulihkan semangatnya. Panggilan Temucin disampaikan kepadanya dan dia pun bergegas pergi menghadap pemimpin muda itu ditendanya. Semua orang lain, juga Bortai, disuruh keluar oleh Temucin yang ingin bicara empat metu saja dengan tamu yang dihormatinya itu. Yeliu Jutai, ingin aku bertanya, tahukah engkau apa yang menyebabku terjadinya malapetaka yang menimpi dirimu dan dua orang saudara seperguruanmu? Sejenak Yeliu Jutai menantap wajah Temucin, alisnya berkerut karena dia mengira bahwa pemimpin suku Mongol itu hendak menghinanya, akak tetapi melihat kejujuran keluar dari sinar metu itu, dia pun menundukan mukanya yang menjadi merah sekali dan dia merasa menyesal dan berduka. Paduka bertanya lagi sebabnya? Tidak ada lain karena aku telah melakukan perbuatan hianat yang amat keji, Panglima. Mungkin pada saat itu aku telah kemasukan roh jahat sehingga aku menjadi lupa dan melakukan perbuatan rendah itu. Paduka tentu sudah tahu, mengapa masih bertanya lagi? Temucin menggeleng kepalanya, tidak, taliap. Sama sekali bukan karena engkau jahat dan berhianat. Periksalah dirimu sendiri. Apakah engkau seorang laki-laki hamba nafsu berahi yang demikian buta sehingga dapat melakukan perbuatan rendah seperti itu? Tidak, bukan? Nah, memang sesungguhnya lah bahwa pada saat itu, engkau telah dimasuki roh jahat, roh jahat yang keluar dari pedang ini. Yeliu Jutai terkejut dan memandang pedang yang berada di tangan Temucin. Temucin perlahan-lahan mencabut pedang itu dari sarungnya dan nampaklah cahaya terang. Tiba-tiba Yeliu Jutai merasa betapa semua kedukaan dan penyesalan lenyap, terganti oleh gairah yang aneh. P. Pedang itu. Apa maksud peduka? Tanda petik. Pedang pusaka ini adalah sebuah pusaka yang ampuh sekali, terbuat dari batu dewa hijau atau juga terkenal sebagai batu asmara. Oleh karena itu, pedang ini ku beri nama pedang asmara. Khasiat pedang ini amat ampuh, bukan saja ampuh sebagai senjata, juga ampuh sebagai obat penolak segala macam racun. Akan tetapi, pedang ini juga menyebarkan pengaruh yang amat kuat untuk menjatuhkan hati setiap orang manusia terhadap lawan jenisnya. Ah! Sekarang aku teringat, Panglima. Ketika itu, aku, aku memang sedang mengagumi pedang itu, ku cabut dari sarungnya, dan Su, mendiang Sumoy ia datang menghampiri untuk ikut melihatnya. Aku sudah merasakan suatu ketidakwajaran dan berusaha untuk melarang ia mendekat, akari tetapi ia tetap mendekat dan menyentuh lenganku dan, semua itu pun terjadilah. Ah! Sekarang aku mengerti mengapa Sumoy mau melakukan hal itu. Kiranya Sumoy adalah seorang wanita yang suci, tetap ia suci dan bukan seorang penyeloweng. Sungguh hal ini mengembirakan sekali, Panglima. Hatiku gembira karena mendapat kenyataan bahwa Sumoy adalah seorang gadis yang setia kepada cintanya. Kalau ia melakukan hal terkutuk itu bersamaku, hal itu adalah karena pengaruh pedang asmara. Sungguh, kenyataan ini melegakan hatiku, dan tentu arwah Sutefo A. Gyoahin akan dapat pula melihatnya sehingga dia akan dapat memaafkan perbuatanku dan Sumoy. Temucin mengangguk-angguk. Engkau gembira karena kenyataan bahwa engkau melakukan hal itu karena pengaruh pedang asmara, bukan karena engkau telah berubah menjadi seorang lemah dan hamba nafsu, bukankah begitu, teh hiap? Tanda petik. Yel Yucutai terkejut dan cepat memberi hormat. Paduka memang bijaksana dan waspada. Memang. Demikianlah, Panglima, di samping kegembiraan hatiku melihat Sumoy bukan seorang penyeloweng. Kalau aku tidak menyadari hal itu, apakah kiranya engkau akan dapat lolos dari sini tanpa hukuman? Yel Yucutai hiap, sekarang aku hendak menghadiahkan pedang asmara ini kepadamu. Yel Yucutai terkejut bukan main, memandang kepada pemimpin itu dengan metu, terbelalak. Akan tetapi, pusaka itu milik paduka. Tanda petik. Temucin tersenyum dan menggeleng kepala. Pusaka ini sama sekali tidak cocok untukku, Yel Yucutai hiap. Seorang pemimpin haruslah memiliki hati yang keras membaja, semangat yang berkobar-kobar. Pedang ini dapat membuat aku menjadi seorang pria yang lemah, menjadi hamba nafsu berahi saja. Tidak, pedang ini tidak cocok dengan wataku yang penuh semangat dan keras membaja, watak seorang Panglima sejati. Engkau lah yang harus berusaha menundukannya, tai hiap. Usahakanlah agar pengaruh jahat yang disebarkan pedang ini dapat ditundukan, setidaknya agar jangan sampai mendatangkan malapetaka kepada orang-orang yang saling mencintai seperti yang terjadi pada Sute dan Sumoimu, juga kepada pasangan-pasangan lain yang pernah menjadi korban pengaruh pedang ini. Nah, terimalah. Ku berikan kepadamu karena aku mengagumimu, menghormatimu dan mengharapkan engkau kelak menjadi seorang pembantuku yang setia. Tentu saja Yel Yucutai menjadi gembira bukan main. Dia mengenal pedang pusaka ampuh. Biarpun pedang itu mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap pria dan wanita, namun harus diakuinya bahwa pedang pusaka itu ampuh dan jarang bandingnya di dunia ini. Dan pedang pusaka seampuh itu diberikan begitu saja sebagai hadiah oleh Panglima Mongol itu kepadanya. Dia diampuni, tidak. Dihukum atas perbuatannya yang mengakibatkan matinya Sute dan Sumoimu, terjadi di dalam tenda Temucin, bahkan diberi hadiah pedang pusaka. Tentu saja Yel Yucutai merasa gembira dan berterima kasih sekali. Dia berlutut di depan Temucin dan menerima pedang pusaka itu. Saya mengaturkan terima kasih atas budi kemuliaan paduka dan saya berjanji, kalau memang berjodoh seperti yang diramalkan perbintangan, kelak saya akan menghambakan diri kepada paduka dan berjanji akan menjadi seorang pembantu yang setia. Temucin tersenyum gembira sekali. Memang itulah yang dikehendakinya. Pedang itu, biarpun merupakan pusaka ampuh, tidak akan mampu membantunya mencapai cita-citanya yang besar, bahkan akan merugikan sekali karena akan menyeret dia menjadi seorang hamba nafsu berahi saja. Pedang itu mempunyai hawa pengaruh membuat dia menjadi lemah, walaupun pedang itu juga mengandung khasiat melumpuhkan kekerasan hati orang lain seperti pernah dialaminya ketika dia mengunjungi para kepala kelompok. Dengan pedang itu di tubuhnya, para kepala kelompok seperti kehilangan sikap bermusuhan mereka, sebaliknya menjadi ramah dan mau bersahabat. Akan tetapi, dia mengharapkan bantuan Yeliu Jutai kelak, dan kini dia menanamkan kesan mendalam berupa budi kebaikan yang tentu tidak akan dilupakan seorang yang gagah seperti Yeliu Jutai. Setelah menerima perjamuan perpisahan, Yeliu Jutai lalu berpamit dan meninggalkan perkampungan Temucin untuk kembali ke selatan. Pedang asmara itu tergantung di pinggangnya, tertutup jubah luarnya, dan bekal pakaiannya digendongnya di atas punggung. Dia kini menunggang seekor kuda yang besar dan kuat, jauh berbeda dari kuda yang menjadi tunggangannya ketika dia tiba di tempat itu. Bersama kedua saudara seperguruan. Kuda pemberian Temucin ini merupakan kuda pilihan yang baik sekali. Odewik Zonolo Budi Eso. Yeliu Jutai adalah seorang bersuku bangsa Liao Tung, suku bangsa yang tinggal di perbatasan utara di dekat tembok besar. Suku bangsa Liao Tung ini merupakan suku bangsa yang terkenal pandai bercocok tanam, juga menjadi pemburu-pemburu yang pandai. Akan tetapi, sejak lama, bangsa atau suku Liao Tung ini telah tunduk di bawah kekuasaan bangsa atau suku hitan. Kerajaan hitan menguasai sebagian besar daerah Mancura Selatan, Hopeh dan daerah Timur Laut dan merupakan kerajaan yang cukup kuat dan berpengaruh sekali. Berkali-kali pasukan kerajaan Song yang ketika itu menguasai Tiongkok Bentrok dengan pasukan hitan dan pasukan Song mengalami kekalahan. Bahkan kekuasaan hitan sedemikian hebatnya sampai pernah terjadi kaisar kerajaan Song mengiring upeti kepada kerajaan hitan. Akan tetapi, pada permulaan abad ke-12, terjadilah perubahan besar. Di antara suku-suku bangsa yang ditundukan titik oleh bangsa hitan terdapat suku bangsa Ye Uchen yang berasal dari sebelah Terep Provinsi Sansi. Selelah mencapai kekuasaan besar, bangsa hitan mabuk kemenangan dan setiap hari hanya bersenang-senang saja, menghabiskan upeti yang dikirim oleh kaisar kerajaan Song. Kesempatan ini dipergunakan oleh suku bangsa Ye Uchen yang sakit hati dan bersekutu dengan kerajaan Song untuk melakukan serangan besar-besaran terhadap bangsa hitan yang hidupnya hanya bersenang-senang itu. Padahal ketika sedang memperbesar dan memperkuat kedudukannya, bangsa hitan terkenal sebagai bangsa yang besar, golongan nomad yang gagah perkasa dan pandai berkelahi. Suku Ye Uchen menyerang dari utara, dan kerajaan Song mengerahkan pasukannya menyerang dari selatan. Pasukan hitan terhimpit dari utara dan selatan. Hancurlah pasukan hitan yang mengakhiri kekuasaan bangsa hitan. Kini yang bangkit adalah suku bangsa Ye Uchen yang kemudian mendirikan wangsa baru, yaitu wangsa Qin. Demikianlah, kini wangsa Qin memegang kekuasaan di sebelah utara sampai di tembok besar. Setelah suku bangsa Ye Uchen mendirikan kerajaan Qin, bagi kerajaan Song bahkan amat merugikan. Ternyata suku bangsa Ye Uchen adalah suku yang amat keras dan bengis. Kerajaan Qin bukan saja menuntut upeti dari kerajaan Song untuk menjaminin persahabatan agar pasukan Qin tidak menyerang ke selatan, juga kerajaan Qin memandang rendah bangsa Han di selatan. Mereka ini jauh lebih serakah dibandingkan bangan hitan yang sudah wancur. Bangsa hitan masih bersahabat dengan orang-orang selatan yang menyebut diri mereka sebagai suku bangsa Han, asalkan pemerintah hitan menerima upeti tanda persahabatan. Akan tetapi, kerajaan Qin terus memperbesar dan memperluas wilayah mereka dengan serbuan-serbuan ke selatan, terang-terangan merampas banyak wilayah yang tadinya menjadi daerah kekuasaan kerajaan Song. Ketika Ye Yujutai dan dua orang adik seperguruannya mencari pengalaman ke utara, di luar tembok besar, kerajaan Qin sedang jaya-jayanya. Kerajaan ini maju pesat setelah pada tahun 1127, suku Ye Yujan ini melakukan penyerbuan besar-besaran ke selatan. Tentara yang besar jumlahnya, dan rata-rata memiliki keberanian dan kepandayan yang hebat itu menyerbu dan menghancurkan setiap perlawanan pasukan Song. Penyerbuan itu berhasil. Masuk ke kota raja. Kaisar Song dan keluarganya ditangkap dan dibuang, kota raja diduduki dan kerajaan Qin dipindahkan ke istana-istana di kota raja yang ketika itu bernama Yan Qing, sekarang Peking. Sisa keluarga Kaisar Song yang dapat melarikan diri, lari ke selatan. Pasukan Qin terus mengejar sampai ke sebelah utara sungai Yang Che dan wilayah dari utara sampai ke tepi sungai Yang Che ini terjatuh ke dalam kekuasaan kerajaan Qin. Seorang saudara Kaisar kemudian mengangkat diri menjadi Kaisar Song Kau Chung dan berdirilah kerajaan Song Selatan, Lam Song, sedangkan kerajaan Song yang sudah jatuh itu dinamakan Song Utara. Demikianlah, puluhan tahun telah lewat dan kerajaan Qin menjadi besar. Yeliu Chutai adalah keturunan orang-orang penting dari suku Liao Tung. Semenjak kakek buyutnya, keluarga Yeliu ini mengabdi kepada kerajaan Qin yang telah merampas tahta kerajaan dari tangan suku Hitan di mana suku Liao Tung termasuk, nenek moyang Yeliu Chutai memegang jabatan penting dalam pemerintahan kerajaan Qin karena mereka memang merupakan orang-orang pandai. Bahkan ayah Yeliu Chutai sendiri adalah seorang pembesar tinggi yang mengurus bagian perpustakaan kerajaan. Yeliu Chutai adalah anak tunggal dari Yeliu Khan, pejabat tinggi bagian perpustakaan itu. Sejak kecil, Yeliu Chutai sudah menerima pelajaran kesusastraan dari ayahnya. Sejak kecil dia suka sekali membaca kitab-kitab lama sehingga dia mengenal sejarah. Hatinya tergerak ketika dia membaca sejarah suka bangsanya yang dulu terkenal sebagai pemburu-pemburu yang gagah berani dan pandai. Oleh karena itu, dia pun minta kepada ayahnya agar supaya di samping ilmu kesusastraan, dia pun diperbolehkan belajar ilmu silat. Ayahnya tidak melarang dan sejak kecil, Yeliu Chutai lalu mulai belajar ilmu silat. Dia berangkat remaja sebagai seorang ahli sastra dan silat. Setelah dia berusia 20 tahun dia masih belum puas dengan segala ilmu yang telah dipelajari. Dia pamit dari ayahnya untuk merantau dan mencari ilmu yang dapat dipakai sebagai bekal menghambakan diri kepada kerajaan sebagai seorang yang berguna. Akhirnya dia bertemu dengan seorang Tosu tua yang sakti. Tosu ini adalah seorang pertapa di pegunungan Taisan, berjuluk Apebi Tojin, pendeta alis putih. Tosu itu baru saja menerima dua orang anak-anak menjadi muridnya, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang baru berusia belasan tahun. Anak laki-laki itu adalah Fo'a Gyoahin dan anak perempuan itu Cunlilan. Mereka lalu menjadi sute dan sumui dari Yeliu Chutai ketika mereka bertiga menjadi murid Bebi Tojin. Karena Yeliu Chutai telah memiliki kepandayan yang lumayan tingginya, maka dia dianggap sebagai yang tertua dan pandai. Selain ilmu silat, Pek Abi Tojin juga seorang sastrawan yang pandai dan dia memiliki ilmu perbintangan. Yeliu Chutai segera tertarik akan ilmu perbintangan ini karena dia melihat bahwa ilmu ini dapat menjadi bekal baik sekali untuk memperoleh kedudukan tinggi, karena ilmu ini amat berguna bagi kerajaan. Dia lalu mempelajari ilmu ini di samping ilmu silat. Fo'a Gyoahin lebih tertarik akan sejarah yang dibacanya dari buku-buku Pek Bitojin. Setelan Pek Bitojin yang usianya sudah amat tua itu meninggal dunia, mereka bertiga lalu bersepakat untuk mengadakan perjalanan ke utara, keluar tembok besar. Untuk meluaskan pengalaman mereka dan secara kebetulan mereka berjumpa dengan temucin. Peristiwa yang terjadi ketika menjadi tamu temucin, yang mengakibatkan kematian Sute dan sumoynya, sungguh membuat hati Yeliu Chutai berduka sekali. Dia merasa bertanggung jawab atas kematian mereka walaupun semua itu terjadi di luar kesadarannya. Dia tidak memperkosa lilan. Hubungan mereka itu, biarpun tidak wajar, terjadi karena keinginan kedua pihak yang terbuai oleh nafsu berahi yang dikobarkan karena pengaruh pedang asmara. Dan dia tidak sengaja membunuh Gyoahin. Dia hanya membela diri, tak disangkanya bahwa pedang asmara demikian ampuhnya sehingga Sute-nya itu tewas tanpa dia mampu mencegahnya lagi. Dan lilan membunuh diri juga bukan atas kehendaknya. Semua sudah digariskan oleh tangan Tuhan. Penyesalan tidak ada gunanya, demikian dia menghibur diri sendiri ketika dia membalapkan kudanya meninggalkan daerah liar di utara itu untuk kembali ke selatan. Bagaimanapun juga, kini hatinya merasa gembira sekali mengingat betapa temucin telah menghadiahkan sebuah pedang pusaka yang ampuh dan luar biasa kepadanya. Pedang asmara. Akan tetapi jantungnya berdebar penuh ketegangan ketika dia teringat akan khasiat lain dari pedang itu, pengaruh yang amat berbahaya karena pedang itu dapat melumpuhkan, daya tahan seseorang akan rangsangan nafsu berahi. Dia harus dapat melawan pengaruh itu. Dia harus mampu mengalahkan dan menundukkan pedang pusaka itu yang mempunyai daya sedemikian anehnya terhadap orang yang berada di dekatnya, baik wanita maupun pria. Dia merasa yakin benar akan kekuatan pedang itu, karena dia sendiri sudah merasakannya. Dia bukan seorang pria metukeranjang, bukan seorang pria pengejar kesenangan melalui seks. Dan dia tahu pula bahwa dalam batililan sama sekali tidak. Pernah ada perasaan cinta seorang wanita terhadap pria kepada dirinya melainkan kasih sayang seorang saudara seperguruan yang menganggap dia sudah seperti pengganti guru dan orang tua. Namun, pengaruh pedang itu telah memabukan mereka berdua sehingga terjadilah hubungan yang amat mesra itu. Pada waktu itu, Yeliu Chutai telah berusia 25 tahun dan selama hidupnya, belum pernah dia jatuh cinta. Pengalamannya dengan wanita hanya satu kali saja, yaitu dengan lilan. Sebelum itu, belum pernah dia berdekatan dengan wanita, belum pernah pula jatuh cinta. Padahal, Yeliu Chutai adalah seorang pemuda yang cukup tampan, dengan tubuh yang tinggi dan sikap halus lembut seperti umumnya seorang yang terpelajar. Baginya, tidak ada waktu untuk bermain cinta, bahkan tidak ada selera untuk mendekati dan bergaul dengan wanita. Akan tetapi kini, berulang kali kemesraan yang pernah dicicipinya bersama lilan terbayang di depan matanya dan sungguhpun dia sudah berusaha keras mengusirnya, tetap saja kenangan itu muncul kembali. Betapa hangat dan mesranya, betapa indah dan nikmatnya. Yeliu Chutai adalah seorang yang cerdik dan dia menduga bahwa semua kenangan mesra ini demikian sering muncul tentu karena pengaruh pedang asmara. Yeliu Chutai melakukan perjalanan yang cepat. Kudanya memang merupakan kuda pilihan yang sudah biasa melakukan perjalanan jauh sehingga dalam sehari saja dia mampu melakukan perjalanan sampai puluhan li jauhnya tanpa berhenti. Yeliu Chutai baru berhenti kalau matahari sudah condong ke barat dan dia mencari tempat bermalam seadanya saja. Kadang-kadang dia tidur di dalam goa batu, ada kalanya dia terpaksa tidur di dalam pohon besar karena di tempat itu banyak terdapat binatang liar yang dapat menyerangnya selagi dia tidur di bawah pohon. Bahkan beberapa kali di waktu malam terpaksa dia bangun dan melindungi kudanya dari gangguan binatang buas. Akhirnya, setelah melakukan perjalanan beberapa pekan lamanya, tanpa banyak halangan tibalah dia di sebuah dusun di sebelah dalam tembok besar. Sebuah dusun pertama dari luar daerah burun yang dikuasai para suku liar. Daerah pertama dari tempat yang ditinggal orang-orang beradab, daerah kekuasaan kerajaan Chin. Dusun itu cukup besar dan ramai karena di situ menjadi pusat perdagangan jual-beli atau tukar-menukar antara orang-orang yang datang dari sebelah dalam tembok besar dengan mereka yang datang dari luar. Kulit-kulit dan bulu binatang, tanduk-tanduk dan daging kering, ditukar dengan rempah-rempah dan kain sutera atau bermacam alat-alat dari dunia beradab yang dibutuhkan oleh suku yang disebut masih liar. Karena perdagangan ini, dusun itu menjadi maju dan ramai, dan di situ terdapat banyak sekali orang dan pendatang dari luar dusun, dengan bermacam-macam suku bangsa. Tempat yang menjadi ramai dengan perdagangan tentu didatangi banyak orang dan di mana terdapat orang-orang berduit, tentu di situ terdapat pula tempat-tempat hiburan di mana orang dapat bersenang-senang dan menghamburkan uangnya. Dan kalau sudah begitu, berdatanglah orang-orang jahat yang suka mencari uang mudah, dengan membuka tempat hiburan, penipuan bahkan tekanan dan paksaan kepada para tamu. Bermunculanlah rumah-rumah makan yang dilayani oleh wanita-wanita cantik, rumah-rumah penginapan yang merangkap menjadi tempat pelacuran, rumah-rumah judi dan banyak tempat pelesir lainnya. Dusun Pak Hang Chun menjadi besar dan ramai, seperti kota saja keadaannya. Ketika Yel Yujutai tiba di dusun ini, dia menjadi heran dan kagum. Dia pernah ke tempat ini 5-6 tahun yang lalu, dan titik ketika itu, keadaan dusun ini masih belum seramai ini. Ketika dia bersama Sute dan Sumoenya melakukan perjalanan ke utara, mereka tidak melalui dusun ini, karena mereka langsung dari puncak Taisan pergi ke utara menyeberang tembok besar. Yel Yujutai menjalankan kudanya perlahan-lahan dan dia mencari sebuah rumah penginapan. Hari sudah sore dan dia kini ingin bermalam di dusun yang ramai ini. Ketika berangkat, di atas selah yang berada di punggung kuda pemberian temucin, dia menemukan sebuah kantung kecil yang terisi penuh potongan emas. Dia tahu bahwa memang sengaja temucin menaruh emas sekantung itu di sana dan tidak memberikan langsung kepadanya karena kalau langsung diberikan, dia tentu akan menolak. Dia berterima kasih sekali atas kebaikan temucin, tidak tahu bahwa itu memang merupakan siasat cerdik dari temucin yang membuktikan jiwa kepimpinannya karena dia dapat menalukan hati orang-orang pandai yang akan berguna baginya. Seperti juga pemberian pedang pusaka itu, maka pemberian emas itu pun untuk mengikat Yel Yujutai, menanamkan budi sehingga temucin boleh mengharapkan kelaki Yel Yujutai akan membalas budinya itu dengan menghambakan diri kepadanya. Dengan adanya emas di dalam kantung itu, Yel Yujutai berani mencari kamar di sebuah penginapan terbesar di dusun itu. Setelah menemukan sebuah rumah penginapan yang cukup besar, dia turun dari kudanya dan menambatkan kudanya di depan rumah penginapan. Ketika dia turun, dia melihat seorang laki-laki muka hitam memandang ke arah kudanya dengan penuh kagum. Metu orang itu terbelalak dan diam Yel Yujutai merasa. Tidak enak. Pandang matu orang itu demikian mencurigakan, maka dia pun lalu menurunkan buntalan pakaiannya dan menggendongnya sehingga di atas selakudat tidak ada lagi barang yang dapat dicuri orang. Kemudian dia memasuki ruangan depan rumah penginapan itu untuk memesan sebuah kamar. Setelah memperoleh sebuah kamar, dia berkata kepada pengurus dan pelayan, harap suka merawat kudaku di luar itu, membawanya ke kandang. Biaya perawatannya boleh disatukan dengan uang sewa kamar besok. Akan tetapi pada saat itu tiba-tiba terdengar bunyi suara kuda meringkik disusul teriakan beberapa orang. Maling kuda. Maling kuda. Dengan beberapa langkah lebar, Yel Yujutai telah berada di luar dan diam melihat bahwa kudanya yang hendak dicuri. Pencurinya adalah si muka hitam yang dilihatnya tadi. Dua orang menghampiri dan agaknya hendak menangkap si mukai hitam. Akan tetapi beberapa kali tendangan dan tamparan membuat dua orang itu terjengkang dan si pencuri kuda sudah hendak meloncat ke atas punggung kuda yang dicurinya. Hei! Hendak kau bawa ke mana kudaku itu bentak Yel Yujutai dan dia sudah meloncat ke dekat si pencuri kuda yang tidak jadi naik ke punggung kuda melihat pemilik kuda sudah berada di situ. Dicabutnya sebatang golok dari punggungnya dan dia mengancam Yel Yujutai dengan golok itu. Mundur kau. Relakan kudamu, aku butuh kuda ini. Setelah berkata demikian, dengan golok masih di tangan kanan dan kendali kuda di tangan kiri, orang itu meloncat ke atas punggung kuda. Gerakannya gesit dan loncatannya ringan sekali. Akan tetapi, Yel Yujutai sudah meloncat. Dekat dan tangannya menyambar ke arah pinggang orang itu. Hei, sobat! Tunggu dulu. Aku pun membutuhkan kudaku itu tanpa dapat dicegah lagi tubuh orang itu terpelanting dan jatuh dari atas kuda. Yel Yujutai tidak ingin melukai orang itu. Dari sikap orang itu yang tadi mengancamnya, tidak langsung menyerang, dia pun tahu bahwa orang itu tidaklah sejahat yang disangkanya. Mungkin seorang biasa yang benar membutuhkan kuda, dan agaknya bukan seorang penjahat ulung. Golok itu hanya untuk mengancam saja tadi. Akan tetapi, karena orang itu terpelanting dan terbanting keras, dia menjat marah. Ketika tubuhnya terbanting, dia dapat bergulingan dan kini dia sudah meloncat berdiri lagi dengan golok di tangan. Mukanya yang hitam itu nampak lebih hitam lagi dan sepasang matanya mencorong ketika memandang kepada Yel Yujutai. Engka sudah bosan hidup bentaknya dan kini dia menyerang dengan goloknya. Akan tetapi Yel Yujutai sudah siap-siaga. Biarpun orang itu dapat bergerak cepat dan sigap, dan agaknya mengerti ilmu silat, namun masih jauh kalau dibandingkan dengan Yel Yujutai. Dengan tenang saja Yel Yujutai mengelak ke kiri dan ketika golbuk orang itu menyambar dari atas ke bawah lewat di samping tubuhnya, cepat sekali tangannya menyambar dan sekali ketuk saja dengan tangan miring mengenai pergelangan tangan orang itu, goloknya terlepas dan orang itu meringis kesakitan. Akan tetapi, dengan nekat pencuri kuda itu menyerang lagi dengan kedua tangan mencengkeram ke arah Yel Yujutai yang menangki selalu tangan kirinya menampar ke arah pipi orang itu. Plak orang itu terpelanting keras dan Yel Yujutai melihat ke arah telapak tangannya yang berubah hitam. Ternyata orang itu menutupi mukanya dengan hangus atau bahan penghitam lain. Pada saat itu, semua orang yang tadi berkumpul dan nonton di situ, sudah berloncatan maju untuk memukulisi pencuri kuda. Di tempat itu, seorang pencuri kuda dianggap orang yang sejahat-jahatnya. Tidak ada kejahatan yang dipandang lebih hina dan kotor daripada mencuri kuda. Perbuatan ini dianggap hina dan kejam karena bagi semua orang di daerah itu, kuda merupakan suatu kebutuhan yang mutlak, bahkan merupakan nyawa kedua. Orang yang melakukan perjalanan di daerah tandus, dalam jarak yang amat jauh, kadang-kadang ratusan li tidak bertemu manusia, Kalau sampai kehilangan kuda dapat berarti orang itu akan mati dalam penderitaan yang hebat, kelelahan, kelaparan dan mati sedikit demi sedikit. Belasan orang sudah mengepung dan siap memukulisi pencuri kuda sampai mati. Si pencuri kuda kini kehilangan kegalakannya. Tamparan pada pipinya yang dilakukan Yeliu Jutai tadi, biarpun tidak mendatangkan luka parah namun membuat kepalanya pening dan dia hanya rebah dengan kepala rasanya berpusing. Dia tahu bahaya maut mengancam dirinya, akan tetapi dia hanya dapat terbelalak memandang kepada orang-orang yang mengepung dirinya. Melihat sikap semua orang itu, Yeliu Jutai merasa kasihan kepada laki-laki muda muka hitam yang terancam maut. Dia tahu bahwa laki-laki itu masih muda sekali. Bahwa mukanya hitam buatan, bahwa sebagai seorang penjahat apalagi seorang pencuri kuda, orang itu sungguh canggung dan tidak layak kalau sampai dibiarkan mati di bawah pengeroyokan orang-orang itu. Tunggu teriaknya sambil maju ke depan. Jangan pukuli dia. Semua orang menoleh kepada Yeliu Jutai dan memandang dengan heran. Seorang laki-laki gendut setengah tua, bertanya dengan suara mengandung penasaran. Dia pencuri kuda. Dia hendak mencuri kudamu dan engkau malah melindungi dia? Yeliu Jutai maklum bahwa sukar untuk meredakan kemarahan mereka, kecuali dengan suatu akal. Dia dapat mengorbankan kuda itu, karena bukankah dia mempunyai banyak emas sehingga mudah saja baginya untuk membeli seekor kuda lain. Tidak katanya tegas. Dia bukan pencuri kuda. Dia tadi hendak meminjam kudaku, akan tetapi kutolak. Sekarang aku ingin meminjamkan kudaku itu kepadanya, harap cuy, Anda sekalian, jangan mencampuri urusan kami dan melepaskan dia. Semua orang tentu saja saling pandang dan mereka pun mengundurkan diri, masih melepaskan pandang mata penuh kecurigaan dan keheranan kepada Yeliu Jutai dan pencuri kuda itu. Akan tetapi Yeliu Jutai mengambil tindakan cepat. Dia menuntun kudanya dan menghampiri pencuri kuda yang sudah bangkit berdiri dengan bingung. Nah, kau pakailah kuda ini dan jangan kembalikan sebelum kebutuhanmu tercukupi dan urusanmu selesai. Tunggangilah dan pergilah dengan cepat dari sini. Pencuri kuda itu terbelalak, heran dan juga terkejut, nampak bingung sekali. Akan tetapi Yeliu Jutai tersenyum dan kelihatan wajar dan tidak berpura-pura, maka dia pun mengangguk, lalu meloncati ke atas punggung kuda dan melarikan kuda itu dengan cepat pergi dari situ diikuti pandang matu Yeliu Jutai dari orang-orang yang tadi hendak mengeroyok si pencuri kuda. Untuk menghindarkan perhatian orang, dengan tenang Yeliu Jutai lalu masuk ke dalam rumah penginapan, memasuki kamar yang disewanya. Setelah membersihkan tubuhnya, malam itu Yeliu Jutai yang merasa lapar pergi ke sebuah rumah makan yang memasang lampunya dengan terang sehingga menarik sekali. Bau sedap menyambutnya di depan rumah makan, membuat perutnya terasa semakin lapar. Dia meninggalkan buntalan pakaiannya di dalam kamar hotel, dan membawa kantung emas dan pedang yang disembunyikan di bawah jubahnya. Yeliu Jutai memasuki rumah makan itu. Biasanya, kalau dia memasuki rumah makan, yang menyambutnya dan mempersilahkan duduk adalah pelayan-pelayan yang ramah. Akan tetapi sekali ini lain, dia melihat betapa di rumah makan itu terdapat kurang lebih 10 orang wanita muda yang rata-rata cantik, dan bersikap genit. Ketika itu, di dalam restoran sudah ada banyak tamu dan para wanita yang agaknya menjadi pelayan itu melayani para tamu dengan sikap yang hangat menarik. Akan tetapi aneh, begitu Yeliu Jutai melangkah masuk, 5 orang wanita sudah bangkit berdiri meninggalkan para tamu dan menyambutnya dengan senyum manis dan pandang matu memikat sekali. Selamat malam, Kongcu. Tanda petik. Silakan duduk di meja sudut sana, Kongcu. Tanda petik. Kongcu hendak minum apakah? Akan saya sediakan dengan cepat. Dan masakan apa yang Kongcu pesan. Di sini, masakan lehai, semacam ikan kali, amat lezat, Kongcu. Mereka itu beramai-ramai menyambut dengan kata-kata yang merdu seperti bernyanyi, dan mereka itu seperti hendak berlumba untuk menarik perhatian Yeliu Jutai. Pemuda ini, walaupun usianya sudah 25 tahun, namun tidak pernah bergaul dengan wanita, Maka kini dikepung 5 orang wanita cantik yang genit-genit, Yeliu Jutai menjadi bingung dan mukanya berubah merah sekali. Apalagi ketika semua orang yang berada dalam restoran itu menoleh dan memandang kepadanya, dia menjadi serba salah. Terima kasih beri makanan kepadaku apa saja untuk mengenyangkan perutku yang lapar dan tinggalkanlah aku sendiri saja, aku tidak suka ramai-ramai. Tanda petik. Akan tetapi, jawaban ini tidak membuat mereka mundur, bahkan dengan sikap ramah dan genit, mereka menggandeng Yeliu Jutai dan menuntunya ke arahan meja kosong di sudut. Yeliu Jutai duduk di atas kursi dan mereka berlima duduk di kursi lain yang mengelilingi meja itu. Lalu terjadi saling dorong siapa yang harus pergi ke dapur menyampaikan pesan Yeliu Jutai. Akhirnya dua orang di antara mereka mengalah dan pergi ke dapur. Tiga orang wanita lainnya duduk merepat, menarik bangku mereka dekat sekali dengan pemuda itu, bahkan lutut-lutut dan paha mereka bertemu dengan lutut Yeliu Jutai di bawah meja. Sikap mereka demikian mesra dan sama sekali tidak tahu malu, sebaliknya Yeliu Jutai yang menjadi bingung dan mukanya menjadi semakin merah. Yang membuat pemuda ini menjadi semakin gugup adalah karena kini tiba-tiba perasaan tidak suka dan rikuh di hatinya lenyap, terganti rasa suka sekali dan dia merasa betapa gairah mulai bernyala di dalam tubuhnya. Betapa timbul dorongan yang amat kuat untuk dia membalas senyuman mereka, membalas rayuan mereka dan kaki tangannya seperti terdorong untuk membalas sentuhan-sentuhan genit mereka. Tiba-tiba dia memejamkan kedua matanya dan kedua alisnya berkerut. Pemuda ini teringat akan pengaruh hebat dari pedang asmara yang tersembunyi di bawah jubahnya. Tahulah dia bahwa keadaannya terhadap tiga orang wanita itu tidak wajar sama sekali, bukan timbul karena wataknya, melainkan karena dorongan pengaruh mucijat dari pedang asmara. Dia mengerahkan kekuatan batinnya untuk membebaskan diri dari pengaruh yang amat kuat itu, dan perlahan-lahan tubuhnya mulai keluar dari pengaruh luar biasa itu. Pada saat itu, terdengar jerit tertahan di depannya. Dia membuka kedua matanya dan melihat betapa seorang di antara tiga orang wanita yang tadi duduk di dekatnya, kini telah berdiri dan ialah yang mengeluarkan suara jerit lirih itu, jerit kesakitan dan ketakutan. Seorang laki-laki tinggi besar yang berpakaian mewah berdiri di dekatnya dan pria ini memegang pergelangan tangan kiri wanita itu dengan wajah membayangkan kemarahan. Perempuan keparat kau bentak laki-laki itu sambil mengguncang-guncang tubuh wanita berbaju hijau itu. Engkau sudah ku pesan untuk melayani kami, apakah kurang aku memberi hadiah kepadamu? Apa yang dimiliki pemuda ini yang tidak ada pada aku? Tampan sekali dia tidak. Kaya raya pun tidak. Perempuan busuk, engkau berani menghinaku, ya? Aduh, lepaskan, lepaskan tanganku, jeloya. Perempuan itu menjerit kesakitan. Tuh, membeli nyawamu pun aku mampu, apalagi membeli tubuhmu, perempuan lacur laki-laki itu menariknya. Engkau harus melayani kami sampai kami merasa bosan dan mengusirmu, tahu. Yeliu Juta Imara sekali. Dia sendiri tidak suka kepada para wanita genit ini. Walaupun dia kurang pengalaman. Dia pun dapat menduga perempuan macam apa yang menjadi pelayan-pelayan restoran ini. Tentu semacam perempuan pengerat, perayu untuk mencari uang sebanyaknya dan semudahnya. Akan tetapi, melihat pelacur itu disakiti, dia menjadi marah. Bagaimanapun juga, wanita itu adalah orang lemah yang tidak selayaknya diperlakukan kasar. Sobat, sungguh tidak patut seorang pria menghina dan memaksakan kehendaknya terhadap seorang wanita. Lepaskan dia berkata demikian, Yeliu Juta Imara menggerakkan tangannya menotok ke arah siku tangan yang mencengkeram dan menyeret pergelangan tangan wanita itu. Aduh orang tinggi besar itu melepaskan cengkeraman tangannya karena seketika tangannya terasa lumpuh dan nyeri. Wanita itu terhuyung ketika terlepas dari cengkeraman dan ia memijit-mijit pergelangan tangan yang tadi dicengkeram karena nyeri rasanya. Laki-laki itu marah sekali. Dia sudah terlalu banyak minum arak dan dalam keadaan setengah mabuk dia memandang Yeliu Jutai dengan meti melotot. Jahanam busuk. Kau, kau berani merampas pelacur itu dari ku berkata demikian, dia lalu melayangkan tinjunya menghantam ke arah dada Yeliu Jutai. Pemuda ini miringkan tubuh dan menangkap pergelangan tangan yang memukul itu. Orang itu berusaha melepaskan tangannya dan meronta, namun sia-sia belaka karena tangannya seperti terhimpit jepitan baja. Tenanglah, sobat. Tidak ada yang merampas pelayan itu. Kau lihat sendiri bahwa ia yang menyambutku, bukan aku yang mengajaknya. Sekarang pun kau boleh minta kepadanya untuk melayanimu, akan tetapi dengan sikap. Hormat dan tidak menyakitinya. Hayo kau minta maaf padanya dan minta dengan hormat agar ia melayanimu kembali. Orang itu menjadi semakin marah. Dia menengok dan berseru kepada dua orang kawannya yang tadi duduk semeja dengannya. Kalian bantu aku menghajar anjing busuk ini. Mendengar ucapan ini, panaslah rasa perut Yeliu Jutai. Orang ini tidak tahu diri, pikirnya, orang kasar yang suka mempergunakan kekerasan terhadap orang lain, orang yang beratak sewenang-wenang. Orang seperti ini sekali waktu perlu dihajar biar kapok. Melihat dua orang itu sudah bangkit berdiri, bahkan keduanya sudah mencabut gelok dan lari menghampiri, Yeliu Jutai lalu memegang tengkuk orang tinggi besar itu, mengangkatnya dan begitu dua orang itu menyerbu, dia sudah memutar tubuh si tinggi besar, lalu melemparkannya ke arah dua orang temannya itu. Beres! Beruk-beruk! Tiga orang itu jatuh bangun, terbanting keras pada meja dan kursi dan jatuh tunggang langgang saling timpa. Yeliu Jutai tidak memperhatikan mereka lagi, melainkan duduk kembali karena pada waktu itu, dua orang wanita yang tadi mengambilkan makanan pesanannya telah datang kembali. Dengan sikap manis lima orang wanita itu lalu mempersilahkan dia makan minum. Terima kasih, kalian baik sekali. Akan tetapi aku tidak biasa makan ditemani orang lain. Pergilah dan terimalah sedikit hadiah ini berkata demikian, dia mengeluarkan kantung dari dalam saku bajunya. Tadi dia sudah menukarkan sepotong emas dengan potongan-potongan perak yang lebih kecil, dan kini dia menghadiahkan lima orang wanita itu masing-masing sepotong perak. Mereka terbelalak dan menjerit kecil karena girang. Belum pernah mereka menerima hadiah sebanyak itu, dan mereka pun merasa amat tertarik kepada pemuda ini bukan mengharapkan hadiah, melainkan karena pemuda itu mempunyai daya tarik yang luar biasa besarnya, yang membuat mereka berlima itu seketika jatuh hati. Biarpun mereka sudah menerima hadiah dan disuruh pergi oleh Yeliu Jutai, namun lima orang gadis pelayan itu enggan untuk pergi meninggalkannya, dan mereka masih berdiri di dekat meja itu sambil memandang kepada pemuda yang kini mulai makan minum itu dengan pandang mati manis. Bahkan kini, satu demi satu para wanita pelayan di situ berdatangan, mendekati ke meja Yeliu Jutai, meninggalkan para tamu lainnya yang tentu saja menjadi marah-marah. Sikap sepuluh orang wanita pelayan itu sungguh membuat semua tamu penasaran. Di antara para tamu terdapat pemuda-pemuda yang kaya raya dan dalam hal ketampanan tidak kalah oleh Yeliu Jutai akan tetapi kenapa para wanita itu seperti segerombolan kumbang yang tertarik oleh sebatang kembang yang mempunyai daya tarik istimewa. Apanya sih yang menarik pada diri pemuda yang kini makan minum tanpa mempedulikan para wanita itu? Memang tampan, akan tetapi tidak terlalu istimewa. Dan pakaiannya bahkan sederhana, tidak seperti pakaian pemuda kaya raya. Bahkan sikapnya terhadap para wanita itu demikian acuh. Selagi Yeliu Jutai makan dengan asiknya, tanpa mempedulikan lima orang wanita itu, juga mengacuhkan pandangan semua tamu, tiba-tiba muncul seorang laki-laki tinggi kurus yang mukanya kuning. Melihat munculnya orang ini, para tamu menjadi tegang. Inilah Ui Bin Hou, harimau muka kuning, pemilik restoran itu, juga pemilik rumah-rumah perjudian dan dia terkenal sebagai seorang yang memiliki ilmu silat yang liai, juga amat ditakuti orang karena dia terkenal sebagai seorang jagoan di dusun itu. Kiranya, para tamu yang dihajar oleh Yeliu Jutai tadi telah lari melapor dan memprotes kepada pemilik restoran ini. Ui Bin Hou yang tidak ingin kehilangan langganan, mendengar laporan bahwa di restorannya ada seorang tamu asing yang membuat ribut, segera datang ke tempat itu, membawa pedangnya yang diselipkan di pinggang. Melihat lima orang gadis pelayan berdiri dekat meja di mana seorang pemuda sedang makan minum, dan ada lima orang gadis pelayan lain mulai mendekati meja itu dengan sikap genit mereka, hati Ui Bin Hou menjadi panas sekali. Memang laporan tadi mengatakan bahwa pemuda asing yang membuat ribut itu memonopoli semua gadis pelayan di restoran itu, mengandalkan kepandaian silatnya. Dia merasa ditantang. Hah kalian anjing-anjing betina. Aku membayar kalian untuk melayani para tamu, bukan untuk bergerombol di sini dan hanya melayani satu orang saja. Tidak ada seorang pun manusia di sini yang boleh memonopoli gadis. Gadisku berkata demikian Ui Bin Hou menggerakan sebatang cambuk yang sejak tadi memang dibawanya ke tempat itu. Ui Bin Hou jarang menggunakan pukulan atau pedangnya. Dia terkenal pandai bermain cambuk. Cambuk panjang hitam itu amat berbahaya. Sudah banyak lawan yang berani menentang Ui Bin Hou, dibuat tidak berdaya oleh cambuk ini yang dapat merampas segala macam senjata dari tangan lawan. Cambuk itu panjangnya ada 2 meter, berwarna hitam dan bentuknya seperti cambuk para penggembala ternak di utara. Tar-tar-tar cambuk itu meledak-ledak di atas kepala para wanita itu yang menjadi panik dan ketakutan. Jerit-jerit kecil mulai terdengar ketika ujung cambuk itu melecut kulit-kulit halus itu. Kulit-kulit itu menjadi merah membiru, ada pula yang lecet berdarah dan para gadis pelayan itu menjadi semakin panik. Hayo kembali ke tempat kalian masing-masing, di meja tamu, kalian anjing-anjing betina. Atau aku akan mencambuki kalian sampai mampus. Gadis-gadis pelayan itu berlarian ketakutan kembali ke meja yang tadi mereka tinggalkan. Sementara itu, Yeliu Chutai melanjutkan makan minum tanpa menghiraukan peristiwa itu. Bukan urusannya, pikirnya. Para gadis pelayan itu bukan orang baik-baik. Mereka adalah pelacur-pelacur terselubung, dan kalau mereka menerima hukuman dari majikan mereka, itu adalah urusan antara mereka dan majikan mereka. Dia tidak akan mencampuri urusan itu. Setelah semua gadis pelayan pergi, Yeliu Chutai menyelesaikan makannya dan baru saja dia menurunkan cawan berisi air teh yang diminumnya, tiba-tiba ada suara meledak dan ujung cambuk melecut dan meledak di depan mukanya. Yeliu Chutai tenang-tenang saja, lalu menoleh ke arah orang yang melecutkan cambuknya itu. Dia melihat seorang laki-laki tinggi kurus bermuka kuning, usianya sekitar 40 tahun dan sikapnya congkak sekali. Sobat, apa maksudmu main-main dengan cambuk di depan ku tanya Yeliu Chutai dengan tenang, masih duduk di atas kursinya, hanya menggerakkan tubuh mundur sehingga kursi itu pun bergeser mundur menjauhi meja. Ui Bin Hou merasa lebih penting membela para tamu lamanya daripada tamu baru yang asing ini. Mereka yang tadi melapor kepadanya, yang katanya telah dipukuli oleh tamu baru itu, adalah langganan-langganan lama yang rawal. Jauh lebih baik kehilangan tamu baru yang asing ini. Daripada para langganan lama itu, dan pula, sikap pemuda asing ini menjagoin di restorannya merupakan pukulan bagi nama besarnya. Orang muda sombong. Jangan mencoba, untuk menjadi jagoan di restoranku. Engkau belum mengenal Ui Bin Hou? Hem, siapa yang ingin menjadi jagoan? Aku masuk ke sini untuk membeli makanan dan para gadis itu datang melayaniku tanpa ku minta, kemudian ada di antara para tamumu yang marah dan menyerangku. Aku hanya membela diri. Soal restoran ini milik harimau muka kuning atau iblis muka pucat, aku tidak peduli. Aku makan minum dan akan membayarnya. Ha, kau akan membayarnya. Tentu saja engkau harus membayarnya, akan tetapi engkau belum membayar Ui Bin Hou berseru, menahan kemarahannya karena pemuda itu mengejek julukannya dengan menyebut iblis muka pucat. Hem, tentu saja akan ku bayar. Nah, hitung saja berapa harga makanan dan minuman ini. Akanku bayar sekarang juga kata Yel Yujutai sambil bangkit berdiri. Bagus, harga makanan minuman itu harus dibayar dengan lima kali cambukan pada muka. Hayo, orang muda, angkat mukamu dan bayar. Aku akan mencambut mukamu lima kali, baru engkau boleh pergi dari sini. Sepasang alis Yel Yujutai berkerut dan matanya mencorong marah. Ui Bin Hou, jangan engkau bicara sembarangan dan bersikap seperti ini. Jangan sampai julukanmu nanti menjadi hak Bin Hou, hari mau muka hitam. Ucapan Yel Yujutai ini menambah kemarahan Ui Bin Hou dan dia sudah menggerakkan cambuknya ke udara. Tar cambuk itu menyambar ke arah muka Yel Yujutai. Chutai, akan tetapi dengan mudah saja Yel Yujutai mengelak sehingga cambuk itu menyambar lewat di atas kepalanya. Melihat betapa pemuda itu dapat mengelakan lecutan pertama, Ui Bin Hou menjadi marah dan penasaran. Dia menyerang lagi, kini dengan kekuatan lebih besar dan dengan cepat sekali cambuk itu menyambar ke arah muka Yel Yujutai lagi. Pemuda ini juga sudah marah. Orang macam si muka kuning ini harus dihajar, pikirnya, kalau tidak, tentu akan merajalela dan hanya akan mengganggu orang-orang lain yang lemah dengan kekerasan, mengandalkan kepandainya. Tar cambuk itu melecut dengan kuatnya ke arah muka Yel Yujutai. Akan tetapi dengan sikap tenang sekali, namun cepat bagaikan kilat menyambar, Tangan pemuda itu telah bergerak ke atas menyambut sinar cambuk dan di lain detik, ujung cambuk itu telah dapat ditangkapnya. Ui Bin Hou terkejut, berusaha untuk menarik cambuk yang tertangkap ujungnya dan pada saat itu, selagi lawan menggunakan tenaga besar untuk menarik cambuknya, Yel Yujutai melepaskan ujung cambuk dibarengi gentakan tangan. Ujung cambuk itu dengan kerasnya menyambar kembali ke arah pemiliknya. Tar, satu muka Ui Bin Hou sendiri yang kena lecutan cambuk sehingga nampak garis melintang di mukanya garis yang merah kebiruan. Pada saat dia terkejut dan melangkah mundur, Yel Yujutai sudah melangkah maju dan tangan kanan kirinya bergerak cepat ke depan. Plak, plak muka Ui Bin Hou kena ditampar kanan kiri dan muka yang berkulit kuning itu kini benar-benar telah berubah biru menghitam dan agak bengkak. Nah, engkau menjadi hak Bin Hou sekarang, harap saja pelajaran ini membuat engkau jerak untuk bertindak sewenang-wenang kepada orang lain kata Yel Yujutai. Para tamu yang menonton perkelahian itu, memandang dengan matuh, terbelalak. Mereka tidak percaya melihat betapa dalam satu dua gebrakan saja, Ui Bin Hou telah dikalahkan, bahkan mukanya yang kuning benar-benar berubah hitam oleh tamparan pemuda itu. Uang harga makanan dan minuman sudah kubayar pada mukamu, sekarang aku akan pergi kata Yel Yujutai dan dengan cepat dia meloncat keluar dari restoran itu, lalu menuju ke rumah penginapan. Dia tahu bahwa dia telah membuat ribut dan tidak enak sekali kalau dia harus tinggal bermalam di dusun itu. Tentu akan ada bahaya mengancam dan dia tidak akan dapat tidurnya karena harus waspada selalu. Maka, dia pun membayar kepada pengurus hotel, kemudian membawa buntelannya, pergi meninggalkan dusun itu. Sementara itu, Ui Bin Hou, tadi terkejut bukan main. Seperti para tamu yang hadir di situ, dia pun tidak percaya bahwa dia dapat dipecundangi sedemikian mudahnya oleh pemuda itu. Diam-diam dia merasa jerih pula, dan kepalanya masih pening ketika pemuda itu meninggalkan restoran. Akan tetapi setelah pemuda itu pergi, pening kepalanya hilang dan Ui Bin Hou menyadari bahwa kekalahannya tadi disaksikan banyak orang. Celaka, pikirnya, nama besarnya akan rusak. Dicabutnya pedangnya diputar-putar di atas kepala dan dia berteriak-teriak. Terima kasih. Terima kasih.